Hai Assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun di video kali ini saya mau membuat bulu kukus ya teman-teman ini dari tiga telur hasilnya cantik empuk dan lembut mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan wadah lalu masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang ini kita ayak dulu ya temen-temen 2 sendok makan susu bubuk sejumput garam lalu ini kita ayak dulu ya Nah kalau udah selesai ini kita sisihkan dulu siapkan wadah lainnya lalu masukkan tiga butir telur 150 gram gula pasir seprapat sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh SP kalau mau diganti ovalet atau TBM juga boleh ya lalu semua bahan ini kita mixer ya menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga tinggi atau sampai putih kental dan berjejak nah kalau adonannya udah mengembang seperti ini kita matikan dulu mixernya masukkan satu bungkus kara instan ukuran 65 mili lalu ini kita mixer lagi ya menggunakan kecepatan paling rendah asal tercampur atau sebentar saja nah ini udah cukup lalu kita matikan dulu mixernya lalu kita masukkan bahan keringnya ini aku masukinnya bertahap ya temen-temen lalu ini kita mixer lagi ya cukup sebentar aja asal tercampur menggunakan kecepatan paling rendah masukkan lagi sisa bahan keringnya dan kita mixer lagi sebentar nah kalau udah tercampur seperti ini kita matikan mixernya ya untuk memastikan bahannya telah tercampur rata ini kita aduk menggunakan spatula nah ini udah cukup masukkan 100 mili minyak goreng atau minyak sayur lalu ini kita aduk lagi sampai minyaknya bener-bener tercampur dengan rata ya nah ini udah cukup udah selesai lalu ambil adonan sekitar seperempat bagian nah ini untuk adonan yang banyak aku tambahkan pewarna kuning secukupnya lalu aduk sampai warnanya tercampur nah ini udah cukup kita sisikan dulu untuk adonan yang sedikit kita masukkan pasta stroberi ini secukupnya aja ya teman-teman atau sekitar 1 sendok teh lalu ini aduk lagi sampai bener-bener tercampur dengan rata nah ini udah selesai untuk loyangnya ini aku menggunakan ukuran yang 20 cm ya teman-teman udah aku olesin margarin tipis-tipis pertama kita masukkan dulu warna kuning untuk motifnya ini bebas sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman lalu ini tengahnya aku masukkan warna pink kalian bisa bikin yang lebih cantik dari ini ya nah ini kalau udah selesai kita hentakan dulu sebentar lalu kita siap kukus untuk kukusannya ini udah aku panasin terlebih dahulu ya teman-teman airnya ini udah mendidih lalu kita masukkan adonannya ini kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil setelah 30 menit dikukus ini bisa dilihat ya teman-teman ini bolunya udah mateng langsung kita angkat aja dan ini kita langsung balik Masya Allah ini gak lengket sama sekali teman-teman bolunya cantik banget ya hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia bolu kukusnya udah siap kita potong Masya Allah ini warnanya cantik banget ya teman-teman gemoy banget dari potongannya aja udah berasa kalau bolunya ini empuk dan lembut dan ini tekstur dalamnya teman-teman Masya Allah ini seratnya itu lembut banget ya empuk langsung aja kita coba ya Bismillah hmm ini rasanya enak banget teman-teman manisnya pas empuk lembut ini cocok banget untuk camilan di rumah ya teman-teman selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan pencet tombol loncengnya juga ya terima kasih yang udah menonton sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum, bye bye Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi di channel youtube saya Nia Dundun di video kali ini saya mau bikin bolu kukus yang super gemoy dan empuk ya teman-teman ini rasanya enak banget bikinnya mudah mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya semak video ini sampai selesai ya langkah pertama siapkan 100 ml air lalu masukkan 1 saset susu kental manis lalu ini kita aduk sampai tercampur rata susunya nah ini udah selesai kita sisihkan dulu langkah selanjutnya siapkan wadah besar masukkan 2 butir telur ini suhu ruang ya 150 gram gula pasir 1 sendok teh vanili cair 1 sendok teh SP kalau mau diganti dengan ovalet atau TBM juga boleh ya selanjutnya semua bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap ya dari yang terendah sampai tinggi atau sampai putih kental dan berjejak selama 6-7 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing aja ya dan ini setelah 7 menit kita mixer adonannya udah mengembang ya lalu matikan dulu mixernya masukkan 50 ml minyak goreng atau minyak sayur tambahkan juga larutan susunya lalu kita mixer lagi menggunakan kecepatan paling rendah ya selama 1-2 menit nah ini setelah kurang lebih 2 menit kita matikan lagi mixernya lalu kita masukkan 170 gram tepung terigu protein sedang 2 sendok makan susu bubuk lalu kedua bahan ini kita ayak dulu ya biar nggak ada yang bergerindil nah kalau udah selesai kita mixer lagi dengan menggunakan kecepatan paling rendah selama 1 menit atau asal tercampur aja ya jangan lama-lama nah ini setelah kurang lebih 1 menit kita matikan mixernya ya untuk memastikan adonannya telah tercampur rata ini aku aduk menggunakan spatula ya nah ini adonannya udah tercampur rata lalu kita ambil sekitar 5 sendok makan adonan nah ini udah cukup untuk adonan yang banyak aku tambahkan pasta taro secukupnya atau sekitar 1 sendok teh lalu ini kita aduk ya sampai warnanya tercampur nah ini udah selesai kita sisikan dulu untuk adonan yang sedikit aku tambahkan pewarna kuning ya secukupnya aja lalu ini kita aduk sampai tercampur dengan rata nah ini udah selesai kita sisikan dulu untuk loyangnya ini aku pakai ukuran yang 20 cm ya teman-teman udah aku olesin margarine tipis-tipis pertama kita tuangin dulu warna yang kuning ini kita tuanginnya berseling ya teman-teman untuk motifnya bebas sesuai selera masing-masing lalu kita masukkan warna ungunya kalian bisa bikin yang lebih cantik ya untuk motifnya kalau udah selesai ini kita siap kukus untuk kukusannya ini udah aku panasin terlebih dahulu ya teman-teman airnya udah mendidih lalu kita masukkan adonan untuk tutup kukusannya ini aku menggunakan handuk bersih ya teman-teman biar uap airnya nggak menetes lalu kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil setelah 30 menit kita kukus lalu kita buka tutupnya nah ini dia bolunya udah matang ya teman-teman langsung kita angkat aja ya lalu ini kita biarkan dingin dulu atau sedikit hangat selamat menikmati nah ini dia bolu taruhnya udah siap kita potong Masya Allah ini warnanya bagus banget ya teman-teman cantik kemoy dari potongannya aja udah berasa bolunya itu lembut nah ini tekstur dalamnya teman-teman cantik banget ya ini empuk banget lembut lalu kita akan coba ya Bismillah Masya Allah ini rasanya enak banget teman-teman empuk lembut manisnya pas selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan tombol loncengnya juga ya terima kasih yang udah menonton sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum bye-bye